Ya Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitraka. Pada sesi kali ini saya akan membahas beberapa kit. Intinya adalah orang menyebutnya Galaxy, tetapi ini masih dalam kelompok active loudness. Active itu bisa di set, artinya bisa di on off. Kemudian loudness itu adalah menguatkan. Jadi beberapa jenis yang saya tampilkan di sini, ini sebagai sampel contoh saja, sehingga saya samarkan sedikit untuk beberapa mereknya, supaya tidak menjadi sorotan utama. Yang kita sorot adalah, kit ini berfungsi untuk apa, bagaimana caranya memasang, bagaimana caranya menggunakan, kapan digunakan, saat yang tepat digunakan, atau digunakan untuk perangkat apa. Ya, itu Mitra Audio. Baik, karena ini saya munculkan, sebenarnya ini kit yang sederhana, tetapi banyak yang menggunakan untuk home audio. Kalau untuk outdoor audio juga boleh juga, tetapi sebaiknya dihindari, karena suaranya dengan speaker yang besar itu akan sangat berbeda hasilnya dengan di dalam ruangan atau home audio. Oke, Mitra Audio. Beberapa jenis ini yang saya bagi, nanti juga saya coba tes satu persatu, kemudian saya ukur grafik bentuknya seperti apa, suaranya seperti apa, kenapa banyak orang menggunakan, ya, Mitra Audio. Oke, ini ada enam, ya, Mitra Audio. Dua jenis ini mirip, tetapi berbeda merek dan berbeda komponen, ya, Mitra Audio. Untuk dua jenis ini, tetapi ini masih kelompok yang sama, menggunakan model IC, ya, oke, satu IC, yang ini satu IC, yang ini dua IC, 8 pin IC, 8 pin IC, ya, kalau yang ini sudah 16 pin IC, ya, ini yang jenis menggunakan IC. Atau aktif komponennya IC, kemudian, tiga yang di atas ini, komponen aktifnya adalah transistor, jadi ini ada tiga jenis, semuanya menggunakan transistor, dengan transistor yang berbeda-beda. Tetapi, dilihat dari layout jenisnya, ini skemanya hampir sama, sebenarnya. Posisi-posisi komponennya ini hampir sama, jadi tidak banyak jauh berbeda. Sehingga, ini hampir satu dengan yang lain, kualitasnya atau suaranya sama. Artinya, penguatannya juga tidak jauh berbeda, karena saya disini membahas penguatan, berarti loudness, atau aktif loudness, ya, Mitra Audio. Kelompok aktif loudness ini adalah penguat. Nah, apabila saya menyebutkan penguat, berarti loudness, bukan penguat yang lain. Oke, komponen resistor yang terpasang, disini ada yang berapa nih, seperempat watt, kemudian ada kapasitornya masih, ya, hampir sama, menggunakan milar. Kemudian, switch-nya ini, untuk mengaktifkan on-off-nya, juga sama modelnya, berarti desain yang ketiga ini sama. Ya, Mitra Audio, kemudian ini, yang menggunakan IC, ini desain yang berbeda, ini satu. Kalau ini desainnya hampir sama, posisi komponennya hampir sama, tetapi, nilai dan jenis komponen yang terpasang berbeda. Ya, Mitra Audio, disini milar, ini sudah tidak pakai milar, ini seperti model tantalum. Oke, Mitra Audio. Nah, yang disisi kanan ini, ada dua IC, tapi, sangat sederhana, hanya menggunakan elko dan kapasitor, tanpa menggunakan resistor, ini. Kalau kita perhatikan, tidak ada R-nya. Ya, Mitra Audio. Ini desain yang berbeda. Nah, kalau memilih desain, sebaiknya, ya, Mitra Audio, ini sudah ditiru, artinya, entah mana yang duluan mendesain, kemudian ditiru. Ya, kemudian diberi nama yang berbeda, dan susunan komponen, sama, skema sama, lewat sama. Kalau ini berbeda, nah, ini yang perlu, kita bandingkan nanti, ya, antara yang dua IC dengan satu IC. Kalau saya membandingkan, yang satu IC dengan satu IC, ini tidak jauh berbeda, tidak jauh berbeda, hampir sama, pasti. Nah, hanya IC, ini saya pasang soket, saya ganti-ganti, nanti, yang ini 4558, yang ini NE5532. Jadi, saya lepas 4558-nya, saya ganti 5532. Ya, Mitra Audio. Jadi, kalau nanti berkesempatan juga ini, saya rubah IC-nya, saya ganti, saya ukur, saya tes, hasilnya, perbedaannya seperti apa. Dengan satu kit, hanya mengganti IC. Tapi, kalau saya membandingkan, kit 1 dan kit 2 yang ini, hasil penguatan bisa berbeda, karena IC-nya sudah berbeda. Kemudian, komponen yang digunakan juga, sudah berbeda. Ya, nanti, ini, nanti ada perbedaan, pasti. Nah, saya tertarik dengan ini, yang menggunakan dua IC. Kalau yang menggunakan transistor ini, saya tidak terlalu, nanti mendetail. Karena ini sama, layout-nya sama. Skimanya sama, hanya resistor yang terpasang, beda toleransi saja. Kemudian, power supply, bisa menggunakan VAC. Kalau ini sudah DC, yang ini juga sudah DC. Model IC, model transistor masih menggunakan VAC. Tetapi, nanti, tetap masuk ke rangkaian, tetap DC. Nah, jenis yang transistor ini, ada beberapa, menggunakan jumlah transistor yang berbeda. Kalau ini sama semua, 4 transistor, 1, 2, 3, 4, ini juga 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Saya punya contoh yang lain, tetapi, lupa, saya menempatkan transistornya jumlahnya berbeda, layoutnya juga berbeda. Nah, nanti kalau ketemu, saya coba review. Nah, mitra audio. Di antara fungsi penguat tadi, kalau kita coba pasang, ini, suaranya menjadi lebih lantang. Bukan lebih lantang, artinya lebih apa? Lebih besar. Bass triple-nya, itu, lebih besar. Nah, sebesar apa, nanti kita ukur perbandingannya. Jadi, kenapa kit ini, hampir setiap toko itu ada? Ya, hampir setiap toko elektronik itu ada, terutama yang jenis model IC yang 8 pin ini, 8 kaki. Kalau model ini masih jarang. Ya, mitra audio. Kalau ini model transistor, ini model lama. Ya, bagus juga. Artinya sama. Nah, tetapi praktisnya lebih menggunakan yang IC. Nah, saya tertarik yang ini, karena tidak ada resistor terpasang pada kit. Tetapi hanya IC dan milar, kemudian elko. Apakah hasilnya sama? Nanti kita coba sama-sama ukur. Supaya bisa ketahuan pembedanya, ya, mitra audio. Kemudian kalau kita coba nanti sampling, saya coba menggunakan lagu, ya. Kenapa? Ini penguatnya lebih besar. Saya coba berikan input. Saya coba saya siapkan dulu sampling 1. Ya. Yang ini aja, sampling 1. Ini saya kumpulkan dulu. Ya, saya geser. Ya, mitra audio. Saya siapkan dulu sebentar. Ya, mitra audio. Saya menggunakan adapter ini yang supaya kelihatan agak rapi. Saya menggunakan yang kecil saja. Untuk tester. Karena saya kalau menggunakan multi power supply yang biasanya saya gunakan, itu katanya tidak rapi. Sekarang saya coba menggunakan ini. tegangan DC 12V, ya. Ini pakai selektor juga. Ini saya pasangkan DC-nya di sini. Ya, ini untuk coba nanti suara, ya. Penguatannya seperti apa. Kemudian ini ada lambang input. Berarti saya pasang di sisi input. Ini. Ini. kabel abu-abu ada tertulis namanya output. Ini saya coba putar saja sebentar. Supaya tidak runyam. Ini seperti ini. Ya. Ini out. Out-nya saya pasang dulu. Kemudian pin-nya saya pasang. Jadi nanti langsung ke output power. Ini ya. Saya coba nyalakan power supply-nya. Ya. Ini sudah nyala mitra audio. Berarti ini sudah terisi tegangan. Saya nyalakan power-nya. ya. Ya. Coba kita lihat. Saya memberikan musik dulu. Jadi ini posisi masih off. Belum dipencet ya. Mitra audio. Nah. Suaranya di sini. Nanti supaya tidak terlalu jauh. Saya menggunakan power-nya di sini. Ya. untuk perbandingan. Jadi pada saat bunyi seperti ini. Nanti kita coba pencet. Saya coba pencet mitra audio. ini. Saya coba ya. Nah. Suaranya berubah. Naik. Hike-nya. Dan low-nya. Tapi tidak tahu middle-nya bagaimana. Nah. Ini saya off. Saya aktifkan. Saya pencet lagi. Ya. Mitra audio. Ini kemudian saya off lagi. trible-nya kurang. Kalau saya pencet. Trible-nya naik. Ya. Nah. Ini yang perlu kita analisa seberapa kenaikannya. Supaya kita bisa mengetahui penggunaannya untuk apa nantinya. Gitu mitra audio. Nah. Nah. saya pencet naik. untuk instalasinya ini kan tadi out. Out masuk ke kabel kuning disini. Kabel kuning masuk ke power disitu. Sana. Power ke speaker seperti biasa. Jadi input dari laptop ya. Karena saya menggunakan mp3. Ini on. Saya offkan. Salah satu kelemahannya adalah switch ini kalau dipencet bunyi keresek. Hampir semuanya. model switch seperti ini kalau dipencet keresek-keresek gitu. Ini on. kemudian saya offkan. Ya. pelan suaranya. Ini yang saya sebut tadi kelompok active loudness seperti ini. Mengangkat frekuensi input atau signal input audio. Ini saya off. Saya on. nanti pengaruhnya ke power atau aksesoris seperti apa. Kita juga akan coba analisa kenapa kit ini banyak di pasaran. Ya. On. Off. On. Off. Oke. Mitra audio. Ini beberapa ya. Saya kira cukup pengenalan dari kit-kit ini tadi. Fungsinya dan suaranya kita dengarkan seperti apa. Ya. Mitra audio. Ini kalau kita on. Jadi. Oke. Saya off dulu. Bunyi srek-srek gitu biasanya. Oke. Mitra audio. Saya kira cukup. Saya coba berlanjut video berikutnya. Saya tes beberapa biji. Beberapa buah ini. Kita bandingkan suaranya. Salam audio dari Anton Mitra K. Tanha. value 1. Kembali. bnb. Hopefully ele tenga cord tragical language stoppedas to cepada. forgotna Hayır to